Bagaimana perasaan kalian semua, melihat ending dari drama ini? Apakah kalian bahagia, seneng, atau tidak rela ditinggal drama ini? Baiklah, jangan pada sedih. Menurut informasi yang mimin dapat, bahwa drama ini akan menggarap beberapa season ke depan. Jadi kita tunggu aja, kelanjutan kisah yang-yang kapal, yang bikin gemes. Dan hari selasa besok, masih ada episode 17. Yang akan secara khusus menampilkan kisah percintaan, cameo dari peran Min Ho sebagai polisi. Di episode 16 kemarin, saat diwawancara Min Ho atau Oh Dong Sik nama karakter di drama ini. Ia sebelumnya hanya melihat poster iklan wanita. Lalu ia berkata, bahwa ia belum pernah pacaran. Bagaimanapun aku harus segera berkencan. Dan kelak akan ada yang datang padaku, bakado yang datang, tanpa harus mencarinya, secara sepontan. Dan temannya berkata, ya kamu kan tampan. Tapi apa kamu yakin, bisa mendapatkan pacar tanpa berusaha. Lalu, Oh Dong Sik pun menarik temanya. Agar tidak ada jawaban lagi, di sesi wawancara ini. Di sini dapat kita simpulkan, bahwa Oh Dong Sik ini dalam percintaan. Ia menunggu dan percaya bahwa pasti suatu saat nanti, akan ada wanita yang datang untuk dirinya. Namun apakah apa yang difikirkan itu, akan benar-benar terjadi. Atau, ia harus berusaha mencari wanita, agar ia memiliki pacar. Bikin penasaran kan, bagaimana kisahnya di episode 17 besok. Sebenarnya di episode 16 kemarin, masih ada cerita yang belum selesai. Yaitu kisah percintaan dari Kyung Jun, dan Rini. Di ending wawancara kemarin, Kyung Jun yang sedang memegang surat, yang ditinggalkan kakeknya. Kita belum tahu, apa pesan atau isi surat dari kakeknya itu. Dan jika dilihat, putusnya mereka berdua pun terbilang mudah. Bisa jadi akan ada scan, buat mereka berdua di episode 17 besok. Dan bisa menjelaskan juga, apa isi atau pesan, yang ditinggalkan kakek Kyung Jun. Mungkin hanya sedikit informasi, yang bisa Mimin berikan pada kesempatan kali ini. Jika ada informasi, pasti akan Mimin bagikan lagi. Siapa yang setuju, jika drama ini bikin season 2-nya, atau bahkan season 3 dan seterusnya. Tulis di kolom komentar, jika setuju. Terima kasih, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.